Air, air mengalir dari pegunungan ke sungai-sungai hingga sampai di persembahkan Usman Top Channel Tonton video ini sampai selesai, kemudian like, komentar, subscribe, aktifkan tombol lonceng dan share Air merupakan sumber kehidupan makhluk Semua makhluk tidak bisa hidup tanpa air Jumlah air di bumi tidak pernah berkurang atau bertambah karena adanya siklus air Air mengalir dari pegunungan ke sungai-sungai hingga sampai di lautan Kemudian air laut menguap menjadi awan, kemudian jatuh ke bumi menjadi hujan Begitu seterusnya, selama siklus terjadi maka kehidupan berlangsung Namun apa jadinya, jika perseberan hujan tidak merata Maka beberapa tempat di bumi akan mengalami kekeringan dan kurang pangan Sebab tanaman banyak yang mati, hewan banyak yang mati Walaupun begitu, daerah yang tidak memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang berlimpah Masih bisa dibantu oleh daerah lain untuk memberikan bantuan air bersihnya Untuk memenuhi kebutuhan daerah yang kering untuk keperluan minum, mandi dan irigasi pertanian Air adalah rezeki, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita Tapi sayangnya, banyak dari manusia menyanyiakan rezeki yang berupa air Pencemeran air di mana-mana Mereka lupa dengan apa yang mereka butuhkan Dan mengejar apa yang tidak dibutuhkan Mereka kejar uang, mereka kejar tambang Tanpa memperbelikan pelestarian alam, bangun tol, bangun jembatan Semuanya dilakukan secara berlebihan Kita harus sadar, kita butuh air bersih Dengan air bersih, kita bisa minum, menyiram tumbuhan, dan kehidupan pun berlangsung Mungkin saat ini, kita masih bisa membeli air minum dengan uang Bagaimana jika datang hari saat uang tak mampu membeli air? Berikut fakta tentang air bersih saat ini Jumlah air bersih berkurang setiap tahunnya Contohnya Indonesia 60% wilayah Indonesia Berupakan air laut 2,5% Berupakan air tawar Namun sayangnya Air di Indonesia Sekitar 56% Sudah tercemar Lewat proyeksi iklim Representatif konsentrasi 4W Rata-rata Defisit air di Indonesia Daerah-daerah yang mengalami defisit air semakin meluas Sementara wilayah-wilayah basah di bagian barat dan tengah Jawa semakin berkurang Melihat permukaan bumi Yang sebagian besar tertutupi oleh air Seakan-akan sumber air di dunia ini sangat melimpah ruah Pada kenyataannya 97,5% air di bumi Adalah air laut dan air payau Yang tidak dapat diminum Sisanya 2,5% Adalah air tawar Dari sisa 2,5% tersebut Yang merupakan sumber air yang dapat dipakai manusia Hanyalah 0,003% saja Karena Sebagian besar air tawar di bumi Tersimpan dalam betuk es Dan gletser Atau endapan salju Cadangan air bersih Terbagi secara tidak merata di permukaan bumi Mencumaran air Sehingga menyebabkan memburuknya kualitas air Hingga tidak dapat digunakan Apalagi dikonsumsi Disebabkan oleh banyak hal Di antaranya Sampah organik Minyak nutrien Pencemaran oleh sampah Limbah pabrik Dan penggunaan bahan peledak Di perkotaan Masyarakat dekat dengan sumber mata air Dekat sungai Ada sumur Namun tidak bisa diminum Mereka siasakan air gratis dari sang pencipta Yang bisa mereka ambil kapan saja Yang jumlahnya tak terbatas Malah mereka milih membeli air Dalam botol-botol yang terbatas Mereka memilih untuk mencari uang Untuk membeli air Sementara di belakang rumah mereka Ada air Mereka tidak pernah berpikir Ada saatnya uang tak mampu membeli air Penelitian global Melaporkan Ratusan sungai di seluruh dunia Mulai dari sungai Temes Hingga sungai Tigris Dipenuhi dengan polusi antibiotik Tingkat tinggi yang berbahaya Polusi antibiotik adalah Salah satu penyebab Dimana bakteri Dapat mengembangkan resistensi Terhadap obat-obatan Sungai Drambe Yang merupakan Sungai terbesar di Eropa Disebut paling tercemar antibiotik Sementara sungai Temes Yang dianggap salah satu Sungai terbersih di Eropa Justru terkontaminasi Campuran lima antibiotik Bersama dengan beberapa Anak sungainya Bahkan Air hujan pun mengalami Polusi lingkungan Bakteri berbahaya Dan parasit yang mencemari Air hujan Dapat berdampak buruk Bagi kesehatan Saat ini Kita mengalami Krisis air bersih Marilah kita jaga Lingkungan kita Mulai dari diri kita sendiri Agar tidak membuang Sampah sembarangan Terlebih-lebih di sungai Peran kita Dalam menjaga lingkungan alam Akan menyelamatkan Banyak nyawa Makhluk di muka bumi ini Termasuk diri kita sendiri Kita tentu Merindukan Sungai yang jernih Penuh dengan ikan-ikan Yang sehat dan menyehatkan Sungai bebas sampah Dan indah dipandang mata Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Demikianlah video Usman Top Channel Semoga video ini Bermanfaat Dan menyadarkan kita Akan pentingnya Air bersih bagi kehidupan Makhluk di bumi Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton